Unit Reskrim Polsek Medan Timur, Senin sore kemarin, menangkap pelaku pembunuhan terhadap seorang nenek yang ditemukan tewas bersimba darah di halaman rumahnya. Tersangka merupakan teman pria korban yang mengaku sakit hati lantaran dituduh mencuri uang melalui korban. Unit Reskrim Polsek Medan Timur berhasil menangkap pelaku pembunuhan seorang nenek bernama Tioria Manurun berusia 62 tahun, satu hari pasca ditemukan tewas di halaman rumahnya. Pelaku bernama Johnson, 43 tahun, tak lain merupakan teman lelaki korban yang telah 7 bulan tinggal bersama korban tanpa ikatan pernikahan. Peristiwa bermula saat timbul percekcokan lantaran korban menuduh pelaku mencuri uang milik korban yang ada di dalam tas. Merasa sakit hati karena korban tidak mengakui perbuatannya, pelaku meminta korban untuk mengambil pisau dengan alibi mencari pelaku pencurian uang. Namun pisau yang diambil korban justru digunakan pelaku untuk menganiaya dan menikam korban hingga tewas. Pelaku menyuruh korban untuk mengambil pisau ini dari dampurnya dengan alasan untuk mencari tahu pelaku pencurian uangnya yang menurut dia diamplas. Sebenarnya adalah alibi dia untuk melakukan pengenian berat terhadap korban Alvaro Puma. Dari tangan pelaku, polisi menyita pisau yang digunakan untuk menghabisi nyawa korban. Atas perbuatannya, pelaku Johnson terancap hukuman maksimal 15 tahun penjara. Sebelumnya, seorang nenek bernama Teoria Manurung ditemukan tewas dengan tubuh penuh luka tikaman di halaman rumahnya. Menurut keterangan saksi mata, sebelum ditemukan tewas, warga sempat mendengar teriakan korban. Dari Medan Sumatera Utara, Wahyu Maulana untuk CSI RTV.